Nah stres lama-lama bisa jadi sakit, stres lama-lama bisa jadi masalah dalam diri, nah banyak orang yang stres akhirnya dia diam saja, akhirnya memakan pada kesehatan, fisiknya akhirnya tuh seperti itu. Nah Allah tahu itu, nah karena itu dikasihlah oleh Allah, ayo tawakal, ayo kamu berserah diri. Bapak Ibu, para sahabat semua, kita sekarang berbicara tentang menikmati hiburan terindah berkebun pohon terapi tawakal. Jadi Bapak Ibu, kita ini manusia, ya manusia di kehidupan kita ini, begitu banyak manusia, bermiliar-miliar manusia, ya semuanya hidup. Semuanya diberi rejeki, semuanya punya masalah, semuanya punya persoalan, semuanya punya keinginan, semuanya saling berhubungan, berinteraksi. Ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada suatu keadaan yang sangat sulit yang kita hadapi, yang membuat kita terkadang stres. Kalau gak salah, sekarang tuh udah jamannya orang yang stres. Katanya sih, ya satu dari tiga tuh rata-rata udah stres sekarang. Cuman kadarnya aja, ada yang stresnya berat, ada yang stresnya ringan, ada yang stresnya sedeng, ada yang kadang-kadang berat, kadang-kadang sedeng, kadang-kadang ringan, ada yang fluktuasi stresnya tuh. Pokoknya semuanya stres. Jadi yang namanya manusia itu seperti itu. Bahkan kadarnya sekarang itu semakin tinggi. Kenapa? Karena manusia berlomba-lomba. Berlomba-lomba cari kenikmatan dunia. Berlomba-lomba ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Berlomba-lomba ingin menikmati hidupnya agar dia bahagia dunia ini. Berlomba-lomba mencari, 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 mencari. Sehingga terjadi persaingan. Persaingan. Terjadi banyak masalah. Terjadi bersinggungan satu dengan yang lain. Nah kadang-kadang sifat buruk juga berkecamuk di dalam diri. Pikiran bisa dikuasai sifat buruk. Perasaan juga bisa dikuasai sifat buruk. Bahkan aktivitas seitan juga bisa sangat kuat di dalam diri kita. Nah tetapi orang-orang yang beriman, orang yang sadar, orang yang insab, orang yang yakin. Ya bahwa kehidupan itu seperti itu. Tentu dia harus merawat dirinya, merawat pikirannya, merawat jiwanya, merawat keadaannya. Sehingga agar tidak terpengaruh. Nah orang-orang beriman itu memang orang-orang yang sadar diri. Tahu keadaannya seperti itu. Dia tidak akan mau hanyut di dalam kehidupan dunia yang seperti itu. Tidak akan mau. Tidak akan mau terseret lebih jauh. Ya dalam hawan nafsunya sendiri, jiwanya sendiri yang larut di dalam kebuniaan. Nah sehingga dia bisa stres, bisa kalang kabut, bisa lupa diri, lupa Allah. Nah disinilah orang-orang beriman. Diberikan bekal oleh Allah Ta'ala. Diberikan bekal oleh Allah Ta'ala. Ya semuanya diberikan bekal supaya bisa mengendalikan kehidupan itu. Mengendalikan dirinya. Mengendalikan hawan nafsunya. Mengendalikan pikirannya. Supaya dia bisa lebih tentram hidupnya. Nah salah satunya adalah Allah sebut dengan tawakal. Ya di dalam Al-Quran disebut dengan tawakal. Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah. Betul-betul kita ini, kata bahasa-bahasa sini itu berserah diri begitu. Artinya diserahkan semuanya kini kepada Allah. Dan dia yakin bahwa Allah tahu keadaannya. Dia serahkan semua hidup dan matinya kepada Allah. Karena dia tahu, dia sadar. Ada Allah. Ya panahkala dia itu hidup. Menghadapi persoalan-persoalan berat. Ada Allah yang siap membantu, siap menolong. Hanya kita diminta untuk menyerahkan. Kenapa demikian? Kenapa dikasih jalan? Serahkan kepada Allah. Nah Allah meminta seperti itu. Serahkan padaku, kata Allah. Karena kita sadar bahwa manusia itu punya beban. Bahwa manusia itu punya masalah. Bahwa manusia itu penuh dengan kekurangan hidupnya. Terdesak dengan keadaan dan itu sering terjadi. Yang akhirnya pada saat dia bergantung kepada pikirannya. Bergantung kepada dirinya. Tidak mampu lagi memikul beban kehidupan itu. Dan itu dibawa terus dalam pikirannya. Akhirnya stres. Nah stres lama-lama bisa jadi sakit. Stres lama-lama bisa jadi masalah dalam diri. Nah banyak orang yang stres. Akhirnya dia diam saja. Akhirnya memakan pada kesehatan. Fisiknya akhirnya itu seperti itu. Nah Allah tahu itu. Nah karena itu dikasihlah oleh Allah. Ayo tawakal. Ayo kamu berserah diri. Kamu banyak keinginan. Serahkan pada Allah. Kamu ada setan dalam dirinya. Serahkan pada Allah. Kamu ingin sesuatu. Serahkan pada Allah. Kamu apa saja. Serahkan pada Allah. Dan kamu berikhtiar sesuai kemampuan kamu. Nah ini. Sehingga kita bisa memelihara jiwa kita. Pikiran kita. Karena kita terus-menerus bertawakal pada Allah. Menyandarkan kehidupan ini. Nah bayangkan orang banyak yang stres. Karena dia tidak menggantungkan hidupnya. Tidak menyandarkan dirinya kepada Allah. Tapi menyandarkan dirinya kepada dirinya sendiri. Kepada orang lain. Bahkan kepada harta. Bahkan kepada jabatan dan seterusnya. Nah ini akan menjadi masalah. Nah solusinya adalah tawakal. Berserah diri. Menyandarkan diri. Bergantung penuh kepada Allah. Dan berharap pertolongan Allah. Terima kasih.